Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang tahun 2014 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta selasa 25 Maret 2014. Selain dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Jahayapurnama dan Jejaran SKPD, Prof. DKI Jakarta, acara tersebut juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Armida Alisyah Bana dan Sekin Kementerian Dalam Negeri di Anggraini serta Jejaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengingat Jokowi juga memparkan beberapa program yang tengah dijalankan, mulai dari pengelolaan limbah, pembangunan wadukiawi, dan moda transportasi masal Mesh Rapid Transit atau MRT. internal kita sendiri. Sekali lagi ini saya sampaikan dua kali, karena di Musren yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai Musren Bank bagian ini hanya di menjajikan sebuah apa, ceremony, rutinitas yang tidak ada di jikitan, harus menggigit. Jadi, harus menggigit. Tidak ada perbosannya, harus ada perbosannya. Itu titik bangsa yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah pusat, saya kira kita masih, apa itu, banyak hal yang harus dikerjakan bersama-sama. Tentu saja kita mohon agar hubungan tetap diberikan. Yang pertama, untuk waduk kriawi, waduk negamduk, kemudian MRT dari HDI ke Kampung Bandar, dan juga untuk MRT East Base-nya. Yang ketiga, sering atau air limba, karena kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, kita juga sudah sangat jauh tinggalan. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.